Gua lebih frustasi di Mythic 5 bang, bikin pusing aneh, siap mawar hitam Kita kasih tutorial kepada mawar hitam dan juga kalian yang setak di Mythic 5 Untuk win streak coy, oke ya kita kasih tutorial Assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada Bagaimana kabarnya coy, sehat selalu buat anda dan keluarga tercinta Kali ini kita solo bertemu Indonesia ya, tumpen kita ketemu Indonesia Sudah beberapa hari kita tidak bertemu top global ataupun top Indonesia coy ya Sebab kita jarang main coy Untuk awal-awal kita bantu dulu kor kita mengambil buff coy ya Meskipun cuma sedikit tapi itu sangat berpengaruh coy Oke kita jangan sampai kehilangan minion coy, santuy Lawan pani pasti rusuk buff merah coy ya Jadi kita rusuk balik coy Namun sayang coy, lanceknya ini masih belum berpengalaman coy Dia malah mengambil itu ya ala silapet coy Buff kita nanti dirusuk coy Oleh sebab itu kita pantau aja disini santuy Mereka rusuk biarin coy Kalau lo ikut ke permainan mereka nanti kita dibantai coy Lebih baik kita rusuk balik coy oke Kita rusuk balik santuy Kita panggil teman kita woy Sini kumpul woy Woy mana ini lanceknya ini woy Wah lanceknya ini buta emak coy ya disini kita Mencuri buffnya aja santuy Biar imbang coy Nanti faninya dapat 3 buff Malah sangat mengerikan dan dia datang Sang maestro Fanny Randy 25 KW cabang bang lades coy ya Masih ingatnya kalian Oke disini tim kita berhasil mengamankan buff coy Diluar dugaan ya Tapi kita mati Bang kenapa mati bang Santai coy Kita ini support ya Yang penting apa Yang penting core kita itu bisa mengimbangi core lawan coy Oke santuy aja ya Mengamankan minion lagi seperti ini Santuy Ada log muncul ya Kita kesana apa tidak coy Oke kita ke bawah aja ya Kita bantu mm nya Santai aja dulu Kita bantu mm nya coy Ini lawannya sok GG coy ya Bayangin coy Rom Kalet coy Apakah pernah melihat Oke disini kita mengamankan mm nya coy ya Santuy Fanny nya sangat GG disini Santuy dulu Santuy Oke Fanny nya berhasil kabur coy Kita pastikan lagi apakah dia kabur Dan dia sudah kabur coy Santuy ya Ditarik dulu dan dia kembali lagi Bocil FF coy ya Oke santuy main awan dulu Jangan sampai kehilangan minion coy Bahaya ini kalau kehilangan minion ini Oke untuk kalian yang bertanya Oke untuk kalian yang bertanya-tanya Bang Itu builnya sangat boros bang Gimana bang ya Gue kasih tipsnya coy Pakai buil ini coy ya Pakai buil ini tuh harus Hapal step by step coy Oke kita jelaskan di video Berikutnya aja ya disini Kita fokus ke dalam gameplaynya aja Oke kita mengamankan minion lagi Jangan sampai kita Kehilangan minion Apalagi ini romnya kalet coy Bahaya coy ya Rom kalet itu sangat mengerikan Sebab apa Sebab kita tidak bisa membunuhnya coy Oke langsung kita bunuh kaletnya Kita bunuh Tidak ada yang bisa kita bunuh Ternyata saya tadi bercanda Dan juga MM nya ngapain disitu Teknik ancaman pembunuh dewa Malapetaka Oke mantap Kita langsung menuju ke arah itu aja Bentar coy Bentar coy Kita ngepus dulu ya Eman coy Bahasa pojok kampung nih Eman Kita mendapatkan goal coy Kita kembali ke mit lagi coy ya Jangan sampai lupakan lane kalian Seorang support Santuy Oke disini lihatlah Nathan Kita bunuh Nathan nya Nathan support bisa apa Gue bantai lu Nathan support Oke ya santuy Dan disini berhasil coy Lancelotnya kurang pas Hancelotnya mati lagi Lancelot Kau sudah saya tandai Ingat Orang umum Kita bantai juga Vani Modal kinet coy Oh dan disini Lihatlah beliau Ngapain kamu beliau Beliau Zilong Tampaknya tidak tahu coy Bawad Zaz Tolong sebutkan kepada Beliau Zilong coy Bawad Zaz Adalah Hero Meta 2023 Oke santuy ya Kita berhasil Mengamankan mereka semua Kita fokus ke minion lagi Habitat kita coy Langsung habis ini kita Turtle coy Turtle itu penting coy Nomor 1 Turtle coy Nomor 1 lagi MM Dan nomor 1 lagi coy Menang coy Ingat Semuanya nomor 1 Anda juga bisa pilih Salah satunya Oleh sebab itu Kita bunuh MM nya aja coy ya Biarin Lancelot nya Turtle sendirian Kalau kecuri Gak apa-apa Lawannya Hoki Oke santuy ya Kita Push dulu coy Bawahnya kita push ya Ini tutorial nge-push Kamu taruh Johnny disini coy Dulu Kamu taruh disini Johnny nya ya MM nya gak mau Dekat-dekat Gak apa-apa coy Kita ambil aja Minion nya maksudnya Kan disini Sudah mendapatkan Minion ya Langsung kita gunakan Teknik ancaman ya Santuy Kita tunggu dia Keluar dulu MM nya Santuy MM nya tidak berani Keluar ternyata coy ya Santuy aja Gak apa-apa Ini Khaled nya Ngapain sih kamu Khaled rom Gue bantai juga Ini Khaled Mampus kau ya Teknik ancaman Pembunuh Dewa coy Oke kemarin Kita ditanya Oleh mas Fadil coy Mengenai roaming Ke MM nya Dan kita mengambil Minion nya ya Oke disini Akan saya Jelaskan sedikit coy Jika kita menuju Ke arah MM lawan coy Pasti MM lawan Akan kehilangan Minion coy Atau Bahasa pojok kampungnya Minion dia Dibagi dua Dengan kita coy Alasila apa Dia pasti Kekurangan Gold melawan MM lawan coy Oleh karena itu coy Kita harus Selalu coy Roming ke dia ya Sebagai Bentuk benefitnya ya Ingat Sebagai bentuk benefit Supaya dia Tidak kalah coy Melawan MM lawan ya Dan kita juga Berusaha untuk Membantunya Agar cepat Jadi dan disini Zilong nya Malah membunuh Saya coy Oke santu ya Jaya Zilong Duit tandain lo ya Beliau Beliau Zilong Sangat merepotkan Ingat Dia adalah Beliau Zilong Oke lanjut lagi ya Itulah coy ya Harga yang harus Kalian bayar Jika Roming ke MM nya Tapi kenapa Harus Roming ke MM nya Bang Kan ada SP Bro Kita ini Solo bro Kalau gak bunuh MM nya bro Ingat ya Kita bisa Kawat cuy Solo itu MM nya Harus kita Gengbang cuy Kalau gak kita Gengbang Nanti kita Dibantai cuy ya Apalagi kita Seorang support Tidak bisa Mengandalkan Siapapun cuy Ingat Solo itu Harus punya Pegangan sendiri Oleh sebab itu Pegangan paling Bagus adalah Membunuh MM nya Menurut saya Ingat Menurut saya Solo paling Bagus itu Membunuh MM nya Kita Gengbang Sampai dia Tidak jadi Oleh sebab itu Itulah Salah satu Alasan Mengapa saya Harus Membunuh MM nya ya Ingat Kita ini Solo menggunakan Support coy Beda lagi Kalau kita Menggunakan Hero core coy Hero support itu Harus mempunyai Itu coy Tanggung jawab Membantu Core-core kita Supaya jadi Dengan kita Membunuh MM lawan coy Maka MM kita Bisa free coy Tapi kalau Dia masih Saja Menghina kita coy Berarti Beliau Tidak bisa Bermain ya Alias Jogi Epic Abadi Santuy Oke Disini Kita main Aman dulu Santuy Kita tunjukkan Kepada Para publik Bahwa Zaz Adalah Hero Meta 2023 Coy Ngomong-ngomong Lancelotnya Tadi Ngapain coy Sampai Sampai di base Musuh Ngapain dia coy Lancelot Santuy Lancelot Kita main Aman aja Lancelot Kita buktikan Ginette Orang umum Teknik ancaman Ginette Orang umum Coy Keponakan Skylar Kita bantai Disini ya Ingat Kita main Fokus dulu ya Lawannya Seorang Vani Sangat mengerikan Ini coy Pasti ini Keponakan Rindy 25 Atau Nebkuin Tidak mungkin Dia sangat GG Vani Sangat mengerikan Disini ya Oke Kita lihat Vani Lihatlah Barusan Coy 82 Coy Vani Santuy Aja Kita Habis ini Membunuh Vani Kita Tunjukkan Zaz Fast Hand Melawan Vani Fast Hand Kita Buktikan Kepada Vani Keponakan Nop Queen Ataupun Keponakan Rindy 25 Lihatlah Ini Keponakan Anda Akan Saya Kasih Tunjuk Bahwa Zaz Adalah Hero Meta Oke Santuy Dulu Disini Kita Habis Lost Track Oke Santuy Kita Bunuh Zilong Oke Disini Kita Keliru Coy Kira Dia Standby Disitu Alhasil Kita Rugi Inspire Tapi Kita Bunuh Lagi Mati Dia Santuy Kita Mendapatkan MM Dan Disini Kalet Ngapain Kamu Kalet Oke Kita Tunjukkan Teknik Ancaman Orang Umum Coy Santuy Santuy Aja Oh Ya Coy Disini Kita Juga Lost Track Coy Saya Sebenarnya Ini Tidak Jagu Coy Saya Hoki Saya Ini Tidak Pernah Merasa Jagu Jadi Santuy Aja Semua Gameplay Saya Ini Hanyalah Sebatas Hiburan Coy Oke Kita Kita Ngelot Aja Dulu Coy Biar Cepat Menang Coy Jangan Lama Lama Coy Takut Kek Comback Coy Jangan Meremehkan Musuh Kita Ngelot Aja Dulu Santuy Kita Jaga Disini Biar Mereka Tidak Asal Masuk Coy Dan Ternyata Sepi Oke Mengapa Tidak Lot Ini Wah Tim Kita Meremehkan Coy Malah Tidak Lot Buat Apa Kita Jaga Disini Tadi Oke Kita Bunuh Semuanya Lah Kok Hilang Ini Semuanya Coy Wah Gua Ditipu Ini Sama Minimap Coy Ditipu Minimap Ini Coy Baru Pertama Kali Kita Ditipu Minimap Coy Oke Mundur Dulu Kita Tidak Punya Tidak Daya Ngelot Coy Gak 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 Santuy Aja Kita Menunggu Disini Dulu Santuy Sembunyi Coy Kita Mengamankan Minion Aja Dulu Dan Disitu Zilong Apakah Zilong Akan Kita Bunuh Atau Kita Yang Dibunuh Zilong Oke Jangan Takut Melawan Zilong Santuy Aja Dan Disini Coy Lancilot Malah Mati Ada Malah Mati Lancilot Oke Santuy Langsung Bunuh Semuanya Oke Mantap Kita Mendapatkan Kaled Lagi Coy Santuy Kita Fokus Ke Lot Dulu Dan Disini Zilong Dia Telah Melanggar Hukum Monton Hukum Alam Dan Juga Hukum Manusia Coy Kita Kasih Pam Abis Ini Zilong Dia Sudah Melampaui Batas Kau Zilong Kau Telah Melanggar Hukum Monton Dan Juga Malah Tim Lawan Dapat Lot Coy Wah Apakah Kita Terkena Comeback Tidak Mungkin Mengapa Ketika Kita Record Malah Kena Comeback Tidak Mungkin Tidak Mungkin Kita Bunuh Lagi Nih M 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 Kita Berhasil Mengamankan Double Kill Ya Santuy Kita Sudah Tidak Mempunyai Ulti Coy Jadi Kita Mundur Aja Dulu Sebab Tim Lawan Juga Ada Lot Coy Zilong 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 Menjadi Target Saya Dia Telah Melanggar Hukum Monton Kita Tunjukkan Kepada Dia Kekuatan Kinet Orang Umum Berbicara Mengenai Kinet Coy Kinet Adalah Situs Penipuan Coy Jadi Kalian Yang Bertanya Tanya Bang Apa Itu Kinet Orang Umum Ingat Kinet Adalah Situs Penipuan Skema Ponzi Coy Dan Disini Kita Buktikan Zas Fazen Membunuh Fani Lihatlah Zas Fazen Mode Kinet Membunuh Fani Zas Fazen Itu Nyata Oke Santuy Kita Lanjut Ke Kinet Coy Ingat Saudara Saudari Jangan Sampai Tertipu Oleh Kinet Coy Sebab Kinet Telah Menjermuskan Banyak Korban Coy Jangan Sampai Tertipu Oleh Kemewahan Kemewahan Yang Para Kinet Tunjukkan Sebab Mereka Akan Mengambil Uang Anda Coy Dia Dia Tidak Tidak Peduli Dengan Uang Anda Coy Jadi Tidak Usah Di Perhatian Coy Kita Fokus Ke diri Kita Sendiri Aja Jangan Sampai Tertipu Perbanyak Belajar Dan Baca Buku Buku Coy Investasi Paling Murah Adalah Membeli Buku Coy Oke Kita Bunuh Dulu Nathan Ya Tidak Apa Coy Kita Mati Coy Itu Keren Nathan Sebab Apa Mengapa Membunuh Nathan Ingat Ya Meskipun Nathan Ini Tidak Terlalu Jago Tapi Dia Tau Posisi Coy Alas Silah Tim Kita Bisa Rata Tadi Itu Akibat Nathan Sudah Saya Analisis Jadi Santuy Aja Oleh Sebab Itu Kita Bunuh Nathan Oke Disini Ada Lock Dan Disini Zilong Ini Telah Melanggar Hukum Monton Dia Bocil Dia Ini Bocil Dia Telah Melanggar Hukum Oke Saatnya Kita Mode Serius Coy Zilong Telah Melampaui Batas Kita Sebagai Pembunuh Dewa Akan Menghantam Dia Dengan Kekuatan Penuh Santuy Kita Incar Zilong Target Utama Adalah Zilong Kita Hantam Dan Kita Buktikan Kepada Zilong Bahwa Zaz Tidak Mungkin Kalah Dengan Hal Seperti Itu Berulang Kali Disini Saya Pancing Zilong Biar Dia Menuju Ke Arah Saya Kita Pantau Minimap Apakah Zilong Menuju Ke Arah Saya Santuy Sembari Nyebus Kita Menunggu Zilong Ke Arah Kita Kita Pantau Sebab Zilong Sang Suka Momen Seperti Ini Dan Disini Dia Datang Sang Maestro Handal Penipu Ulung Mampus Zilong Bocil Bocil FF Mampus Kita Mendapatkan Zilong Dia Terkena Pancingan Saya Saya Sudah Cukup Tahu Trick Zilong Sebab Saya Sudah 8600 Met Main Zag Jadi Santuy Aja Kita Punya Semua Trick Oke Kita Mengaman Cantu Red Teman Kita Ngelot Oke Tim Lawan Rata Santuy Aja Kita Positif Dapat Lot Oke Kita End Terima Kasih Oke Ternyata Apakah Dia Datang Oke Kita Mundur Dulu Cuy Kita Mundur Dulu Wah Oke Kita Gunakan Ulti Santuy Mati Oke Mantap Dan Disini Kita Keluar Kita Gak 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 Sudah Saya Gambar Memang Saya Sengaja Mati Tapi Sebenarnya Dalam Hati Terdalam Saya Itu Kesalahan Jadi Jangan Ditiru Santuy Kita Positif Mendapatkan Lot Dan Ternyata Dicuri Cuy Ini lancelotnya sudah termasuk Itu cuy ya Santuy aja kita sabar cuy Kok bisa lancelot kalah Melawan Fani dalam adu turtle cuy Padahal lancelot adalah King turtle Ataupun king elot cuy Mengapa bisa kecuri cuy Tidak mungkin epic comeback Kita bantai aja zilong nih Santuy Kita bantai zilongnya oke Kita tidak bisa berlama-lama cuy Sebab lancel kita mulai oleng cuy Lancelnya ya Lancel sudah mulai oleng cuy 20 menit cuy NN ini gak jelas ini timnya Oke santuy aja dulu Santuy Kita bunuh lagi MM nya Ngapain sih kamu MM Dan dia lolos ternyata ya Gak apa-apa kita dapat itu cuy ya Kalet santuy mati juga kaletnya Kita santuy aja dulu Oke ya Kita fokus ke minion dulu Kita bereskan minion lawan Dan dia Fani datang Keponakan Randy 25 Dan juga Nob Queen Sok GG sama dia Kita bantai nanti Kita tidak bisa membunuhnya cuy Oleh sebab itu Opsi paling bagus adalah Membunuh MM nya Oke santuy Fani nya tidak bisa mati Dan dia malah mendapatkan Lancelot Tidak mungkin Tidak mungkin Wah Lancelot nya ini Ngantuk ini cuy Oke santuy aja dulu Oke oke Kita mendapatkan minion Dan juga oke Mendapatkan MM nya Santuy Dan juga mampus kau Teknik ancaman ya Double kill dari seorang Zag cuy Oke disini kita berhasil Mengamankan Fani nya Harus mati juga Santuy Santuy kita bereskan dulu minion nya Sebelum mereka semua bangkit Oke gerak cepat cuy Jangan lama lama cuy Oke Fani nya datang lagi Kita gunakan teknik ancaman Pembunuh Fani Oke mati Fani nya Kita fokus Turet boy Tidak usah dikejari itu cuy Turet boy Ngapain kejari itu Tidak jelas cuy Turet aja Waduh sewe Santuy oke Oke kita berhasil menang cuy ya Oke terima kasih telah menonton Dan beginilah mas Tutorial biar anda tidak setak Di mitik 5 mas ya Kalian harus membunuh MM nya Jangan sampai MM lawan lepas Apalagi Di meta saat ini cuy ya Kita seorang solo player Harus membunuh MM nya Jangan sampai melupakan MM Dan untuk buil nya kita gunakan Buil yang umum kita gunakan Oke jangan lupa bersolawat Allahumma sohli ala Sayyidina Muhammad Wala'ali Sayyidina Muhammad Oke terima kasih Salam sukses Salam Zas Indonesia Kawan siap Mulai Do you